Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012, seperti ditulis oleh Tom Seh, menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stephanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAU Malaysia, lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberanianya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan hukum Sajib Toraharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi yang didalamnya mengatakan begini, Mungkin kita perlu mendirikan sebuah monomen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi yang alinia pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk kerlung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal procedural semata.